akan bikin sop ya guys ini ada wortel ada kubis ada daun bawang dan ada sop daun sop yang harus kita lakukan terlebih dahulu kita akan mengupas kita akan mengupas wortelnya ya guys disini ini saya sedang berada di rumah tetangga ya guys ini mohon maaf ini guys kalau cara mengupasnya belum belum bagus ya guys karena karena ini baru pertama kali saya kerja ya mungkin saja ini yang kurang tajam ya guys gini ya perautnya ini peraut wortel ini guys biar kulitnya ini bersih mungkin kurang kuat beli ya oke nah guys bisa guys sudah lumayan ya ini nilainya baru 6 nih kita mau bikin sop karena sop itu enak guys anget-anget cuacanya dingin disini guys semuanya mendung ya malum di bulan januari guys di bulan januari di bulan januari musim penghujan jadi dingin jadi makannya enak selesai kita potong-potong ini potong-potong bulat apa segi 4 kita potong bulat-bulat sesuai selera anda kita raut terlebih dahulu oke guys kita mulai memotong kita mulai memotong begini ya guys ya mulai memotong wortelnya aku senang wortel itu yang dipotong tipis-tipis guys biar munyahnya enak tipis-tipis aja ya guys ya dibuat sop kan enak kalau yang tipis guys selamat menikmati terima kasih satu lagi ya guys ya kita potong lagi satu kameranya kita potong lagi satu selamat menikmati kita potong ininya ya guys kita ambil dua gigi aja ya dua batang aja kita ambil kita buang ininya guys ini belum dicuci sama sekali ya masih kotor kita akan potong terlebih dahulu karena ini baru disabut dari gas ya kita akan potong kita bersihkan dulu ini masih kotor kita bersihkan dulu pakar yang kita buang tinggal seperti ini guys kita rapikan dulu sekitar ya guys kita rapikan dulu sekitar ya guys ini kita pasang botnya daun sopnya juga segini aja ya ma daun sopnya sudah agak layu guys kita potong kita akan potong ini ini diambil juga kan potongnya potongnya ini kita potong kecil-kecil ya guys ya ini dia sudah agak layu guys ya jadi agak amai ya jadi cara motongnya juga berbeda ya kalau gitu ngomongnya ini tambah ini 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 yang ini 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 jangan nyetil itu kita potong daun bawang ya ini ya enggak kecil-kecil guys ini jangan nyetil jangan nyetil jauh bawangnya sudah agak lain jadi mirisnya agak susah oke guys sudah jadi seperti ini dua ya kita tunggu proses berikutnya sekarang kita akan memotong kubisnya guys ini kubisnya semua ya kita akan potong jadi caranya kita potong kecil-kecil gini guys jangan miring jadi jadi kita akan memotong kubisnya oke guys selesai kita akan lanjut ke proses berikutnya kita siapkan bumbunya marica sama kayu manis oke 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 juga ya kepala kepala bawang merah bawang putih juga iya cabai bagi yang suka pedas terlebih dahulu kita lumat yang kalau ada ketumbar ayu manis kita lumat kita lumat jangan jangan begitu jangan ditiru ya guys karena cuma batunya bisa pecah bawang putihnya berapa berapa siung bawang putihnya bawang putihnya cukup dua siung saja gak usah banyak-banyak dua siung kasih jahe ini kasih jahe dikasih jahe ya guys jahe bawang putih sudah diulek sudah diulek oke sementara kita akan lihat ayam ini ayamnya sudah diungkop katanya sudah direbus sedikit rupa biar keluar air iya biar beres gitu nanti ya nanti kita akan tiriskan tapi sebelumnya kita rebus dengan bubur tertentu sepertinya disitu ada daun salam ya biar lebih segar Oke seperti tungku tradisional banget rasanya pasti sangen deso banget tuh asyik kita iris bawang merahnya untuk bawang gorengnya bawang gorengnya sudah kita proses oke guys bumbu sudah kita taruh di dalam kuali ya tinggal kita kita tunggu mendidih baru kita masukkan sop dan yang tadi ya Oke kita tunggu selanjutnya sopnya sudah siap diangkat ini guys jadi semua bahan-bahan sudah kita taruh di dalam ini apinya saja udah kita netralkan oke guys ini sopnya sudah jadi ya seperti yang kita lihat ini ada campurannya ada tomat dan ini sop ayam kampung ya guys ayam kampungnya sudah dilunakkan dengan tadi guys dengan presto ya yang untuk melunakan ayam kan Oke mantap guys pokoknya acara makan siang ini guys itu ada bawangnya ada petanya ada keropoknya ada nasinya Oke kita akan makan bersama di rumah Ibu Eka Teng-teng